Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi Dr. Ferdinand Lumbantobing. Pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. Dr. Ferdinand Lumbantobing, berasal dari Sumatera Utara, lahir tanggal 19 Februari tahun 1899 di Sibuluan, Sibolga, Sumatera Utara, meninggal tanggal 7 Oktober tahun 1962 di Jakarta, Indonesia, meninggal di usia 63 tahun, dimakamkan Kolang, Tapanuli Tengah. Riwayat singkatnya, dokter dan politisi berjuang untuk hak-hak pekerja paksa. Gubernur Sumatera Utara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Penerangan, Menteri Kesehatan, merupakan salah satu anggota Jong Batak selama bersekolah di Stofia, menyembuhkan Sultan Kutai yang telah lama jatuh sakit. Sebagai tanda terima kasih, maka dokter, Ferdinand Lumbantobing diangkat sebagai ayah oleh Sultan Kutai. Pada bulan November tahun 1943 diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau Syu Sangikai untuk karesidenan Tapanuli. Dokter, Ferdinand Lumbantobing secara resmi diangkat menjadi residen Tapanuli pada tanggal 3 Oktober tahun 1945. Ia segera mengatur barisan pemuda bersenjata dan berdirilah BKR yang kemudian menjadi TKR dan akhirnya TNI. Pada tanggal 30 Juli tahun 1983, dokter, Ferdinand Lumbantobing diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyoi. Dalam kedudukan itu ia pernah pula menjabat sebagai Menteri Kesehatan Ad Interim. Nah itulah biografi dari dokter Ferdinand Lumbantobing. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.